Selamat sore rekan-rekan wartawan sekalian. Hari ini, tanggal 27 Februari 2020, kita mengadakan pertemuan rapat tingkat menteri yang dihadiri oleh pertama Ibu Menteri Luar Negeri, kemudian Bapak Menteri Agama, dan Bapak Menteri Perhubungan, dan juga ada beberapa dari perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan juga dari perwakilan dari Angkasa Pura. Tujuannya adalah untuk merespon kebijakan pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang memperlakukan pelarangan sementara, pelarangan sementara ibadah umroh dan ziarah untuk beberapa negara, termasuk di dalamnya adalah negara Republik Indonesia. Dengan ini, berdasarkan setelah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden tentang sikap pemerintah Indonesia dan apa saja yang akan dilakukan, Pertama, pemerintah Indonesia memahami keputusan pemerintah Kerajaan Arab Saudi berkaitan dengan penghentian sementara. Jadi mohon dilaret tadi ya, bukan pelarangan, penghentian ya. Penghentian sementara izin masuk untuk pelaksanaan umroh dan atau ziarah, khususnya ziarah ke Masjid Nabawi. Dua, pemerintah Indonesia memahami bahwa keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan kepentingan kesehatan umat yang lebih besar, terutama para jamaah, umroh, dan ziarah. Tiga, pemerintah Indonesia telah melakukan komunikasi dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi antara lain. Satu, agar jamaah yang sedang melakukan ibadah dapat melanjutkan ibadah atau ziarahnya. Kedua, agar yang sudah terlanjur atau akan mendarat supaya diizinkan untuk melanjutkan ibadah ataupun ziarah. Empat, setelah rapat ini, rapat koordinasi ini, akan dilakukan rapat koordinasi lanjutan dengan tujuan semaksimal mungkin melindungi kepentingan calon jamaah, terutama yang berkaitan dengan Biro Perjalanan, Maskapai Penerbangan, Akomodasi, dan Hotel, maupun Visa. Sekarang empat poin itu yang bisa disampaikan, dan mohon maaf tidak ada tanya jawab. Karena itu, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon bantuan dari rekan-rekan wartawan untuk menginformasikan kebijakan pemerintah ini untuk masyarakat, khususnya para calon jamaah, umroh, dan ziarah berserta keluarganya agar mendapatkan informasi yang valid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum ditentukan? Iya. Secepatnya? Lebih cepat, lebih baik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.